Rema hari ini, Habakkuk 2 ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Bagi kita manusia, perubahan adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan. Apalagi untuk membangun sesuatu yang baru. Pasti diperlukan proses dan waktu yang tidak singkat. Terlebih di saat pandemi seperti sekarang ini, saat semua sedang mengalami krisis dan kelesuan ekonomi. Bagi kita yang mengalami stagnasi bahkan kemunduran bulan-bulanan belakangan ini, rasanya makin tipis harapan bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di sisa tahun yang tinggal beberapa minggu ini. Sebagai manusia, Yusuf pun mungkin sempat dihinggapi keraguan akan janji Tuhan. Jangankan menjadi raja atau penguasa, yang ada justru ia menjadi budak dan kemudian tahanan di penjara. Sejak menerima mimpi dari Tuhan, hidupnya bukan makin maju dan naik. Tetapi semakin lama, semakin mundur, lalu turun. Namun Yusuf tak membiarkan dirinya hanyut dalam kekecewaan. Ia tetap membangkitkan semangatnya. Ia terus berjuang melakukan yang terbaik dalam segala sesuatu yang dikerjakannya. Sebab Yusuf percaya, janji Tuhan tak mungkin dibatalkan. Apa yang tampaknya telah hilang dari hidup Yusuf selama bertahun-tahun, hanya dalam sekejap Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Pagi hari Yusuf masih bangun sebagai tahanan, sorenya ia telah dinobatkan menjadi penguasa tertinggi seluruh Mesir setelah Fir'aun. Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu kapan waktu terbaik. Baginya, membalikkan suatu keadaan adalah semudah membalik telapak tangan. Bagi sebagian kita, janji tahun kemuliaan Tuhan seolah akan berlalu begitu saja. Namun, Firman Tuhan berkata, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Bila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Janji Tuhan adalah absolut, tak akan berubah oleh keadaan apapun. Meskipun penghujung tahun sudah dekat, bangkit dan berjuanglah. Bukan hanya tersisa sedikit waktu bagi Tuhan, tetapi masih ada banyak waktu bagi Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya dalam hidup setiap kita tahun ini. Bahkan lebih terang dari sebelumnya. Apakah Anda sudah mengalami penggenapan janji kemuliaan Tuhan tahun ini? Jika belum, apakah Anda masih tetap menanti-nantikannya? Mengapa Anda perlu bangkit dan berjuang untuk mengalami penggenapan janji Tuhan? Langkah apa yang akan Anda ambil untuk bangkit dan berjuang untuk mengalami penggenapan janji Tuhan? Tuhan Yesus, kami sangat percaya bahwa Engkau adalah Allah yang menggenapi setiap janjimu. Apapun yang terjadi, tak akan ada yang bisa membatalkan janjimu. Beri kami kekuatan lebih lagi untuk berjuang sampai kemuliaanmu sungguh-sungguh dinyatakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Penghujung tahun sudah dekat. Tetaplah bangkit dan berjuang untuk mengalami penggenapan tahun kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.